Halo Brother, welcome to our channel Info Motif bersama gue Interian Oke, gue kali ini lagi berada di dealer Mitsubishi Nusantara Berlian Motor Nah, tepat di depan kalian ini adalah Mitsubishi Expander Cross Kita akan membahas mobil ini sampai habis Let's go! Pertama kita lihat dulu untuk desain bagian depan dari Expander Cross ini Lihat, secara keseluruhan ini memang sebuah Expander yang ditinggikan Tapi jangan salah, ada beberapa hal yang memang berbeda dengan Mitsubishi Expander pada umumnya Salah satu contohnya adalah tulisan Expander Cross di bagian kapasin sini Kalau mungkin biasanya orang-orang pengguna Expander itu membeli aksesori seperti ini Nah, kali ini Mitsubishi sudah langsung menyediakan gitu untuk tulisan kayak gininya Di bagian grillnya sendiri ini menggunakan Black Glossy Ini Black Glossy dan ini keren Dibandingkan dengan warna krum yang mendominasi justru lebih bagus dengan Black Glossy Karena terlihat lebih elegan, lebih garang, lebih sangar gitu lah Tapi di sini tetap ada bagian list krumenya Jadi kesan manisnya tetap dapat juga Dan di bagian atas ini ada sebuah lampu senja Nah, untuk headlamp dari Mitsubishi Expander Cross ini Dia sudah menggunakan LED Jadi pencahayaan tentunya akan menjadi lebih baik juga sekarang Untuk sennya dia masih biasa, belum LED Dan untuk di bagian fog lamp dia juga sudah LED Itu keren sih Nah, untuk ground bumper di bagian bawahnya di sini Dia berwarna silver Ya mungkin karena keseluruhannya itu berwarna hitam Dari atas ini kan hitam Di sini bagian ini harus diwarnai silver Biar agak sedikit berbeda mungkin Mungkin sih Tapi secara overall desain bagian depannya Saya tetap suka dan makin suka justru dengan Expander Cross ini Ground clearance dari mobil ini juga bertambah Dan memang sesuai dengan judul dari mobil ini Sebuah low SUV gitu Expander Cross namanya juga Begitu lah Kita buka untuk kapas ini Nah, di bagian mesin juga dia terlihat sangat rapih Untuk tata letaknya gitu Di sini juga mesinnya sudah pakai cover Terus di bagian samping-samping sini juga sudah pakai cover Jadi ingat kelihatan berantakan Di bagian atas untuk kapasinya juga sudah pakai peredam Dan ada karet seal juga Dan ini sudah dicat warnanya abu-abu Jadi secara kerapihan Mitsubishi Expander Cross ini sudah sangat baik gitu Untuk spesifikasi dari mesinnya Gue tampil ini Oke, sebelum lanjutkan videonya Untuk kalian semua yang belum subscribe Mohon di klik dulu tombol subscribe Untuk mensupport kita Karena subscribe itu gratis Gak ada ruginya sama sekali Kalau kalian klik tombol subscribe Dan untuk informasi pemasanan seputar Mitsubishi Kalian bisa menghubungi kontak marketing Yang ada di kolom deskripsi Silahkan tanya-tanya aja ke mereka Masalah harga dan segala macam Jangan tanya ke saya Tapi tanya aja ke mereka Nah, dari bagian samping dari Mitsubishi Disi Expander Cross ini Secara konsep desain Masih menggunakan konsep Plotting Room Nah, tadi di bagian depan Yang gak gue bahas adalah Di bagian sini Ada sebuah cover doff Di bagian depannya Gue gak bahas kenapa Karena dia nyambung Agak nyambung gitu ke sini Sekonsepnya Sampai ke overpender yang sangat besar banget Dia disambung lagi Ke body kit Yang warnanya juga doff Sampai ke belakang Sambung lagi ke overpender Jadi gak asal tempel-tempel doang Tapi dia juga memikirkan konsep Gimana caranya Supaya si desain ini Menjadi Lebih enak dilihat Untuk velgnya sendiri Dia menggunakan velg Berukuran 17 inch Dengan ukuran ban Di 205 x 55 Dan untuk velgnya ini Dia menggunakan dual tone Jadi Bentuknya juga keren nih Gue suka banget Dengan bentuknya Dan disini Bautnya ada 5 Untuk bagian depan Dia sudah menggunakan Rem cakram Untuk bagian belakang Dia masih menggunakan Rem trombol Lalu bagaimana dengan suspensinya Apakah mobil ini lebih keras Secara mobil ini ditelingkikan Otomatis dia butuh Suspensi yang bisa Menjaga kestabilan dari mobil ini Menurut informasi yang kita dapat Bahwa memang Mobil ini Sedikit agak di Keraskan Tapi gak terlalu berasa banget Katanya sih gitu ya Untuk suspensinya Tapi kita juga belum coba Sebenarnya Untuk mobil ini Lalu di bagian spion ini Dilapisi dengan Aksen krum Yang Hampir menutupi Secara keseluruhan ya Dan ada Stand juga yang sudah LED Bagian bawahnya itu Warna Dove Dia juga sudah Auto folding Dan pengaturannya juga Pastinya sudah elektrik Seperti itu Nah Di bagian atas ini Dia ada sebuah Roof rail Yang warnanya itu Silver kayak gini ya Untuk disini Dia belum dilengkapi Dengan talang air Tapi biasanya Dealer suka memasangkan Talang air Untuk para konsumen Disini juga ada Sebuah list krum Yang panjang sampai ke belakang Dan untuk handle pintunya Dia sudah dilapisi Dengan krum juga Dan ini juga ada Smart entry Jadi untuk akses Masuk ke dalam mobil Kita tidak usah Pencet-pencet remote lagi Kita cukup menekan Tombol yang ada disini Itu sudah bagus tentunya Lalu ke bagian bawah Ini ada sebuah Side body molding Dengan kombinasi Warna dove Dan dilapisi Dengan warna Silver kayak gini Bagian bawah Body kitnya juga sama Warna silver kayak gini ya So Kita lanjut bagian belakang Nah dari bagian belakang Dari Mitsubishi Expander Cross Dari bagian atas dulu Dia sudah menggunakan Suckpin Antena Untuk di bagian sini Ini bukan sebuah spoiler Tapi ini body yang agak Ditonjolkan ke belakang Sama halnya Seperti Expander Yang MPV ya Ada high mode stop lamp juga Dan untuk kaca belakangnya Dia sudah menggunakan Rear defogger Jadi kalau misalnya berembun Kita bisa memanaskan Dengan rear defogger ini Wiper pastinya sudah ada Untuk di bagian rear reme sendiri Dia sama seperti halnya Expander yang MPV Dan ini sudah LED Jadi sudah keren juga Karena ini warnanya grey Jadi si aksen warna glossynya ini Nggak kelihatan ya Sebenarnya ini aksennya akan Sangat keren Kalau misalnya warnanya Besar berangan Misalnya putih atau silver Jadi akan lebih keren kelihatannya Kamera parkir sudah ada Sensor parkir juga Sudah ada dua titik Di bagian bawah Untuk ground bumpernya sendiri Dia warnanya tetap sama Seperti hal yang samping dan depan Warnanya silver Ada aksen-aksen warna dope juga Ada reflektor juga Kiri dan kanan Untuk knalpotnya sendiri Dia belum menggunakan Malfler Rater Dan untuk band serepnya Dia sudah sesuai Dengan yang terpasang Jadi sudah full size Keren Kita buka untuk bagasinya Nah untuk di bagian bagasi Kalian jangan khawatir Karena memang Dimensinya Tidak ada yang dikurangi Dari halnya Expander Recon BP Jadi Pastinya akan Luas Untuk belipatnya juga sama Dia belipatnya itu ke depan Jadi akan terlihat Lebih rata lantai Walaupun agak naik gitu Di bagian bawahnya Di sini juga ada Sebuah penyimpanan lagi Yang kita pakai Buat nyimpan sepatu mungkin Atau Tuhkit-tuhkitain di sini Jadi terlihat lebih rapi Dan ini Bagasinya rata Dengan pinggiran bagasi Jadi kalau mau narik barang Kita gampang Galon ini bisa muat 4 galon kurang lebih Untuk koper besar bisa muat 2 Koper sedang Bisa muat 3 kurang lebih Oke sekarang gue lagi berada Di dalam interior dari Mitsubishi Expander Cross Dan Ini kuncinya kayak gini ya Dia sudah keyless Karena dia sudah menggunakan Smart entry Dan juga untuk menghidupkan Dia sudah menggunakan Engine start-stop button Untuk secara desain Di bagian interior Untuk bagian dashboardnya Ini dia Two layer gitu Dan untuk dominasi warnanya Dia didominasi oleh warna hitam Kombinasi dengan warna coklat Dan ada sedikit aksen warna silver Untuk pelafon sih Warna abu-abu Seperti halnya Mobil-mobil pada umumnya gitu Nah untuk di bagian joknya Dia sudah menggunakan bahan kulit Dengan warna hitam Dan bagian tangannya itu warna coklat Posisi duduknya sendiri ya Bisa diatur secara recline Bisa diatur secara sliding Dan Bisa diatur ketinggiannya High adjuster Jadi kita bisa Mendapatkan posisi yang nyaman Untuk berkendara Walaupun tubuh gue pendek Misalnya 160 cm Tetap bisa mendapatkan Visibilitas yang Bagus ke depan Karena memang mobilnya tinggi gitu Nah untuk steernya sendiri Dia bisa diatur secara tit Dan teleskopik Jadi benar-benar bisa Mendapatkan posisi yang perfect Untuk bisa mengendarai Mitsubishi Expander Cross ini Dengan nyaman Setirnya sendiri Dia sudah dibahalut Dengan bahan kulit Dengan jahitan-jahitan asli Di sebelah sini Di bagian bawahnya itu Ada aksen Black glossy Kayak gitu Dengan sedikit hiasan Ornamen-ornamen Krum Dan gue suka banget Dengan desain setirnya Lalu di sebelah kiri sini Dia ada sebuah Audio steering switch Dia bisa mengatur Head unit dari sini Dan di sebelah kanan Ini ada sebuah Cruise control Untuk di bagian speedometernya Dia ada sebuah MID Yang kalau misalnya Mobil ini nyala Dia ada tampilan Expander Cross Dan dia juga sudah Full color untuk MID-nya Jadi keren Menampilkan berbagai macam Informasi juga Di sini juga ada tombol Untuk mengatur MID-nya Lanjut ke bagian tombol-tombol Yang berada di sebelah kanan sini Ada tombol engine start-stop Yang tadi gue jelaskan Lalu ada tombol Untuk pengaturan spion Beserta dengan tombol Untuk melipatnya Di sini juga ada tombol Untuk mematikan Stability control Karena dia sudah Menggunakan stability control Nah di bagian door train Di sini memang materialnya Masih plastik Full plastik Dan ada cetakan-cetakan Jahitan-jahitan Tapi ini palsu ya Ini cuma cetakan plastik Untuk di bagian power window Dia sudah auto Untuk yang bagian drivernya aja Yang lainnya masih Belum auto Untuk window lock Dan power door lock Ada di sebelah sini Handle pintunya juga Sudah dilapisi dengan chrome Dan di bagian bawah Juga ada bottle holder Dan ada sebuah speaker juga Untuk di bagian head unit Dia juga sudah Menggunakan head unit Yang floating Jadi sudah kekinian Tentunya Karena memang Mobil-mobil sekarang Head unitnya sudah Di floating-floatingin gitu ya Dan untuk Konektivitasnya standar Mobil-mobil pada umumnya Dia bisa menggunakan AUK Menggunakan USB Bluetooth Jadi standar lah Untuk mobil-mobil pada umumnya ya Di sini ada sebuah Kisi AC Dan di bagian bawah Untuk AC-nya Dia belum digital memang Tapi untuk pengaturannya Sudah lengkap Untuk arah semburan Terutama dia sudah lengkap ya Lalu ke bagian bawah Di sini ada sebuah Power outlet Dan ada sebuah penyimpanan Terbuka Dan di dalamnya Lagi ada sebuah penyimpanan Tertutup Yang kita bisa pakai Buat naruh-naruh coin Atau apalah gitu Di sini bisa naruh HP Untuk tuas transmisinya sendiri Dia keren Elegan Ada aksen black glossy-nya Gini nih Lalu di sini ada Dua buah bottle holder Dan untuk rem tangannya Ini nyaman banget Untuk digunakan Selehat dari sebuah Mitsubishi Beberapa mobil Mitsubishi Menggunakan rem tangan Yang kayak gini ya Lalu di bagian sini Ada console box Yang bukanya itu Memang unik Dia sudah di sliding Kayak gini Dan ada Separatornya Ada pemisahnya Dan ini penyimpanannya Cukup dalam ya Nah Lalu Di bagian dashboard Di sebelah sini Ada sebuah Laci penyimpanan terbuka Dan di bawahnya lagi Ada laci penyimpanan terkutup Yang kita akan dikasih Sebuah tas kayak gini Ini keren ya Jadi Akan tersimpan Dengan rapi Untuk dokumen-dokumen Yang kita bawa Tandunya Ini tadi gue bilang Untuk dashboardnya Dia ada aksen warna coklat Beserta dengan Hiasan-hiasan warna Silver Oh iya Untuk audionya sendiri Dia sudah Ada tweeter Kiri dan kanan Nah di bagian atas Ada sebuah sunfizer Yang ini belum ada kacanya Yang ini Udah ada kacanya Yang bagian penyimpan Lalu disini Ada sebuah lampu kabin Belum LED Sayangnya Tapi gak apa-apa Ini ada Pion tengah Yang sudah Dain lagi Jadi kalau misalnya Ada yang ngedim-ngedim Dari belakang Gak akan Terlalu sih loh Ada hand grip Di sebelah kiri Ada hand grip Yang sini Gak ada Bagian driver gak ada Sheet belt juga Fick dia ya Oke sekarang Sudah berada Di bagian baris kedua Dari Mitsubishi Expander Cross Nah Dari secara Tempat duduk Ini nyaman banget Ya pahal Tersangkat dengan baik Terus Untuk posisi duduknya Juga bisa direbahkan Bisa di Sliding juga Dan Ada armrest Nyaman banget Kalau disupirin Di mobil ini Tetap akan Sangat nyaman Walaupun memang Kalau kurangannya Karena dia Dijadikan armrest Jadi Yang tengah Tidak dapat Headrest Jadi di bagian Baris kedua ini Cuma ada dua Headrest Kalau yang duduk Di baris tengah Mau bertiga Seenggaknya Kepalanya agak Pegel dikit Gak apa-apa Tapi seat belt Sudah dapat Dia sudah dapat Seat belt 3 point juga Lalu untuk di bagian Door trim juga Masih sama dengan Yang depan Ini Konsepnya Masih full plastik juga Dengan jahitan-jahitan Cetakan kayak gini Ada Sebuah bottle holder Juga disini Dua buah bottle holder Dan ada sebuah speaker Disini juga ada Seat belt pocket Yang sebelah sini Sebelah kiri Malah lebih banyak Seat belt pocketnya Tapi dia tidak ada Power outlet Buat nge-charge Di baris kedua ini Gue gak paham Kenapa di baris kedua ini Gak ada Power outlet Buat nge-charge Jadi kita harus Kedepan Tapi Di baris ketiga Ini ada Power outlet Nah disebelah sini Jadi kalau misalnya Yang di baris kedua Mau nge-charge Kita harus nyolokin Kesini Gitu Ya Gak apa-apa lah Mungkin biar Bersama gitu Barangkali Kalau kalian yang mau Di baris ketiga Tetap bisa nge-charge Tapi Seenggaknya Gue lebih suka Kalau disini Power outlet Lalu ke bagian atas Untuk pengaturan AC Dia memang belum Digital Masih biasa Tapi ini juga Ada empat Kisi AC Jadi sudah cukup lengkap Ini juga ada Hand grip Jadi kalau driver Kebut-kebutan Kita sebenarnya Bisa pegangan Disini Lalu untuk Akses ke baris ketiganya Pun gampang kok Kita tinggal Menarik satu tuas Langsung terbuka Dia sudah One touch Sambol Oke berada Di baris ketiga Dari Mitsubishi Expander Cross Pertama Posisi duduknya Paha Tidak tersangka Dengan baik Memang Karena memang Disini mungkin Dihususkan Untuk yang tinggi badannya 160 cm Ke bawah lah Atau mungkin Anak-anak ya Kalau untuk Tinggi badan gue 160 cm Ini masih mendapatkan Ruang yang Cukup di kepala Dan di kaki pun Kalau misalnya Bangku baris belakangnya Dimundurkan Paling mundur Tetap mendapatkan Legroom Dan kalau dimajukan Pastinya akan mendapatkan Legroom yang Lebih luas lagi Kira-kira Kurang lebih satu jengkal Untuk legroom Dan Masih bisa nyaman lah Untuk perjalanan Jarak jauh pun Masih Agak pegal dikit Gak masalah lah Gitu ya Tapi Tetap ini yang terluas Di kelasnya gitu Dibandingkan dengan Kompetitor-kompetitornya Di baris ketiga Mitsubishi Expander Adalah salah satu Yang terluas di kelasnya Di sini juga ada lampu kabin Jadi yang Di baris tengah Bisa nyalain Yang belakang juga bisa nyalain Baris ketiga juga Dikasih seatbelt Dan headdress Juga dikasih Ada dua headdress Dan dia juga Masih bisa direbahkan kok Jadi kalau misalnya Direbahkan kan Sengahnya kita akan Mendapatkan posisi Tempat duduk Yang lebih nyaman gitu Di sini juga ada Sebuah pocket Untuk meneruh handphone Mungkin Dan ada sebuah Bottle holder juga Handgrip Masih dapet Bahkan sampai Baris ketiga pun Masih dapet handgrip Oke semuanya Udah kita bahas Dari bagian depan Samping Belakang Bagian mesin Bagian dalam Kita udah bahas semua Dan Itu aja Sekiranya untuk Mitsubishi Expander Cross Kira-kira Worth it gak Dengan harga Segini Untuk dibeli Kira-kira Gimana menurut kalian Nah kalau kalian Kalau kalian ingin Memesan Mitsubishi Atau mau Tanya-tanya dulu Seputar info Mitsubishi Bisa mau Gomui kontak Sales yang ada Di kolom deskripsi Di bawah Kalian bisa cek aja Bisa tanya-tanya dulu Ke mereka Seputar harga Dan seputar Promo-promo mungkin Lalu Jangan lupa Untuk kalian semua Yang belum subscribe Mau di klik dulu Tombol subscribe-nya Di like video ini Di share Dibagikan ke teman-teman Kalian melalui Media sosial kalian Dan Boleh berkomentar Kalau kalian mau Mengasih pendapat Atau kritik saran Dan Kita sampai jumpa lagi Di video berikutnya Bye-bye